Itu sangat membantu saya, gitu, Pak. Apalagi dengan hobi-hobi saya ini kemungkinan eh, bukan kemungkinan lagi, kan? Semuanya ini berkaitan, gitu, Pak. Kenapa berkaitan? Karena pasti kita hobi, misalnya ada hobi futsal atau sebagainya, gitu. Coba, Dik, kita misalnya hobi futsal. Kalau bisa, kita jangan coba bermain futsal, coba kita berpikir dari orang-orang ini, kaya kira ada apa yang bisa kita raih di situ, Pak. Misalnya saya senang olah-olah futsal. Kenapa kita jadi pemain terus? Kenapa nggak kita membangun sebuah tempat? Lapangan. Lapangan futsal, gitu, kan? Yang unik, gitu, ya? Iya, yang unik, gitu. Kita bisa, ya, kayak gitu-gitu. Sebenarnya yang unik-unik ini, gitu. Kadang-kadang kalau dari saya sendiri, Pak, orang-orang bilang, kenapa, Nen, lu nggak selesaiin kuliah lu dan sebagainya? Kalau dari diri saya sih, sebenarnya gini, Pak. Kita semua orang dari kalau dari pemikiran saya ini, Pak, ya? Iya. Nah, misalnya Bapak sama saya sebenarnya start-nya dari bayi. Akhirnya di kuliah. Iya. Sama dong, Pak? Iya. Maksudnya, jalannya sama, cuman mungkin menjalannya yang berbeda. Tuh. Kamu praktek, Pak. Nah, saya ini ya, saya ini langsung kayak kadang-kadang tuh saya mikir kalau misalnya saya mengikuti orang terus, Pak. Misalnya nih, kayak kemarin saya di WMN sudah ketinggalan. Terus saya pergi, eh, pinjak kuliah lagi. Dan nggak berhasil juga. Ketinggalan lagi, Pak. Dan saya mikir orang lain di luar udah sampai nomor 10, misalnya. Tapi saya baru di nomor 5 terus, Pak. Sedangkan banyak cara untuk mengajar mereka, Pak. Dan saya mikir udah kalau saya di kampus terus saya bakal ketinggalan, Pak. Akhirnya saya mikir coba saya coba cari kerjaan atau sebagian macamnya itu untuk meningkatkan level saya, Pak. Agar bisa kalau bisa membalap orang-orang tersebut, Pak. Nah, itu yang menjadi motivasi saya, Pak. Ya, istilahnya kalau kasar, kita harus jadi orang gila dulu, Pak. Betul. Karena Tapi portofolio jangan gitu, ya. Iya. Jangan yang lain. Iya. Giranya yaudah, saya portofolio yang keren, ya. Iya, karena kalau misalnya saya ngikutin jejak orang, misalnya kuliah dulu, lulus, dan saya ini dulu, baru membangun sebuah relasi. Ah, itu, Pak. Sebenarnya sudah salah, sebenarnya, Pak. Kenapa enggak dari sebelum kita memulainya, tetapi kita sudah mempersiapkan, gitu, Pak. Karena kan kalau sebelum memulai, kayak kita mau mulai sebuah balapan aja, kayaknya harus mempersiapkan. Kita mau olahraga aja, atau kita mau Zoom meeting ini, kita harus siap-siap dulu, Pak. Iya. earphone dulu, dan sebagainya. Itu yang kita harus siapkan dulu, Pak. Pendukungnya. Menarik, Atnan. Di bagian ini, ada kesimpulan luar biasa yang kamu bilang, waktu, kalau punya hobi, punya kesukaan, jalanin aja dengan serius, dan berrelasi, networking, gitu. Kayak kamu tadi memberikan contoh, futsal. Nah, kalau saya kan zaman dulu, 2012, Instagram belum terlalu ini, kan. Belum terlalu gitu. Tapi sudah mulai ada. Saya posting-posting, dan sampai sekarang, sampai followernya 10,5K, gitu. Saya posting terus. Dan saya berrelasi, termasuk ketika Atnan ad saya, saya cuma waktu itu kan kamu di private, jadi saya belum bisa. Tapi ketika kamu chat saya di DM, saya bales, saya, oh, ternyata kita berhubungan dan berrelasi. Oh, akhirnya timbulah wawancara ini dan jadi tayangan nanti untuk di Youtube. Itu akibat kita berrelasi. Kalau dalam Islam kan selatu rahmi. Jadi, Atnan, seru banget ini kalau kita mau terusin. Tapi, anyway, sudah banyak yang bisa diambil untuk para adik-adik kamu, siapapun yang melihat video ini, bahwa kesuksesan itu bisa diraih dengan banyak cara. Dan, kamu sedang berproses menuju ke kedewasaan hidup yang sesungguhnya dengan berani mengambil keputusan, dari mulai keputusan ngoprek komputer, sampai komputernya rusak, keputusan bersekolah di penerbangan yang maaf tahun itu kan Atnan taulah masih tanda kutip. Tapi, Atnan bisa selamat sampai lulus. Padahal badan Atnan kan kecil gitu. Tapi, tentunya kamu punya cara untuk ya, gue kan mau sekolah, bukan mau gitu-gitu. Apalagi, gue punya skill lain, punya hobi lain yang, ya ini gue sekedar sekolah. Mungkin, memenuhi harapan orang tua dan sekedar punya jasa atau apa. Tapi, anyway, kamu udah selesaikan. Soal yang di pendidikan tinggi, ini memang opsional. Kalau nanti kamu mau kuliah lagi, sebentar juga 4 tahun. Apalagi kalau kamu ke luar negeri, misalnya 5 tahun sudah magister gitu loh. Sambil nanti kerja, misalnya. Itu mah gampang lah. Tapi, portfolio kamu sudah sangat luar biasa sebagai alumni SMK29 penerbangan. Dulu kamu EI ya, Atnan diurusannya ya? Ya, saya elektronika industri. Ya, jadi, saya happy banget hari ini bisa ngobrol sama kamu dan saya terima kasih kamu berkenan untuk diawancara. Kamu izinkan kalau ini saya upload ke Youtube kan? Boleh Pak. Saya upload juga di IG. Ya, boleh. Kalau ini, jangan. Tapi kalau kamu ini, terima kasih untuk ya promosilah SMK29 dan promosi anak SMK juga promosi Atnan. Pasti, Bapak Ibu kamu bangga apalagi tahu Pak Deddy yang mewawancara kamu. Baik. Ada lagi yang mau Atnan sampaikan sebelum saya tutup? Intinya, jangan pernah takut mencoba, Pak. Ya. Kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu. Akibat dan pengalaman dari situ itu pasti banyak, Pak. Oke. Entah itu apa. tapi mencobanya jangan yang negatif, Pak. Betul. Saya sekarang sedang coba-coba podcast Atnan. Bukan podcast yang Youtube ini, tapi saya bikin podcast di Spotify pakai Anchor itu yang cuma suara saja. Itu kan sebenarnya bisa dinikmatin sambil kerja, sambil travel, sambil apa. Kalau video kan kita harus fokus nonton. Itu sudah 21 edisi podcast saya. Cari aja podcast Pak Didi Duitagama atau podcast Negeri Paman Besut. Kamu. Nanti bisa cari di Google. Cuma sayangnya di podcast nggak bisa komen kayak IG, kayak Youtube ya. Nah itu yang tapi kan bisa terhubung ke saya di Youtube atau ke blog saya. Ada beberapa permintaan di IG saya untuk bikin podcast tentang apa-apa. Jadi ya itu keseriusan saya ngulik kayak Atnan keseriusan mainin hardware. Sekarang Atnan serius main IoT ya. IoT itu juga kalau dimanfaatkan di sekolah luar biasa tuh Atnan. Wah banyak Pak manfaatnya Pak. Iya. Beneran apapun bisa. Semua bisa. Saya tahu. Semua IoT itu bisa merambah ke semua. Bahkan antar misalnya sekolah dengan dunia kerja kamu itu juga bisa dihubungkan. Luar biasa banget. Tinggal nanti apa mengsinkronkan data. Nah itu katanya kata Ono Purbo itu pakai Eh Ono Purbo dulu dosen UMN juga loh kalau nggak salah. Tapi apa masih di sana atau nggak. Itu kan yang rektornya Nino ya? Nino Kloksono ya? Iya betul Pak. Dia orang Kompas. Katanya juga itu perguruan deginya Kompas betul? Iya punya Kompas. Oke. Atnan thank you very much. Selamat portofolio dirimu yang bagus di perusahaan ini ataupun nanti di perusahaan lain. Saya berharap kita bisa jumpa lagi. Iya Pak. Jumpanya bukan di bukan di Jakarta bukan di Youtube tapi nanti kita jumpanya saat kamu ada kerjaan di Eropa saya pas ke Eropa atau ke Amerika atau pas pas kita umroh kita ketemu di sana luar biasa. Amin Pak. Salam buat kedua orang tokamu semua keluarga kamu mudah-mudahan kita semua sehat-sehat dan pandemi ini cepat hilang ya. Jadi kita wawancaranya bisa live di restoran gitu misalnya gitu ya. Boleh sih Pak kalau gitu. Satu saat. Makasih Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.